Assalamualaikum masih dari konten ngapain aja temen-temen tau gak kalau misalnya di Mampang ada tempat nyeblak baru nih namanya bengkel nyeblak atau bengkel sebelah yaudah kita akan kepoin gimana nikmatnya menu-menu apa aja yang ada di dalamnya hayuk kita kemon temen-temen persaingan dunia persebelakan di Mampang semakin panas setelah ada beberapa spot yang buka sebelah dan ini kita akan nyobain nih di bengkel nyeblak ini mengucu mama cece perginya malem-malem temen-temen karena waktu itu lagi pengen makanan yang berkuah jadi akhirnya kita mutusin untuk kepoin si bengkel sebelah ini dan ini adalah penampakan si toy cafe nya ya temen-temen kita lihat gimana sih mbaknya bikin sebelah untuk klien sebelumnya dan yang jadi istimewa di tempat sebelah kali ini itu kita milih sendiri menunya temen-temen jadi gak pasti satu mangkok itu harus ditentukan tapi ini custom gimana kita milihnya menu-menu apa aja yang ada di sana kita tinggal pilih abis dipilih satu persatu ntar kita serahin ke si mbaknya baru dimasakin temen-temen jadi harganya adalah tergantung dari beberapa item yang kita pilih nih kita pilih dulu ya mau cup dan cuci kita pilih-pilih dulu menu sebelah kita malem ini kalau mau cup suka sama yang kayak pilusnya gitu temen-temen itu enak banget tuh keripik yang kayak kecil-kecil buletan putih gitu terus sayurannya juga udah pasti mau cup sikat sayurannya ada beberapa kayak pangsit dan beberapa apa ya kayak frozen food gitu lah dan makaroni mau cup pilih juga nih dan yang bikin istimewanya tempat sebelah kali ini itu tipenya lesehan temen-temen jadi lebih nikmat lebih memasyarakat lebih enak lah jadi kalau misalnya makan sebelah itu sambil lesehan lebih pokoknya enak sambil jajan sambil bikin konten itu kayaknya udah kewajiban banget nih kita kepoin gimana si mbaknya meracik meramu menu-menu seblak yang ada di bengkel nyeblak temen-temen mau juga langsung nih mbrung ikut minta izin dulu nih ke dapurnya si seblak ini kita akan lihat gimana si mbaknya meracik seblak yang akan kita pesen temen-temen kalau di bandung tren persebelakan mungkin sendirung menurun karena udah melalui puncaknya tapi beda lagi nih dengan di kawasan jaksel seblak lagi ngetrend lagi hype banget jadi beberapa orang pengunjung di kawasan mampang itu warung-warung sebelak rame banget temen-temen ini kita nyobain yang jam 7 malem nih temen-temen lagi pengen makan yang berkuah dan ini adalah pesenan yang kita tadi udah pilih lagi diracik sama si mbaknya sayurannya udah pasti dan aroma kencurnya temen-temen itu yang bikin harum banget spesial kalau seblak emang harus pakai kencur mau ucup pesen yang level 3 kalau si cice itu yang original aja jadi kita bisa tuker-tukeran nanti kalau misalnya mau icip-icip sedikit temen-temen nih seblak yang mau ucup pesen nih kita lihat gimana ya diraciknya sambil kita lihat dikasih toppingan apa aja nanti nih dan yang kayak gini nih yang mau ucup suka ini adalah kayak kayak pilus sebenarnya temen-temen tapi rasanya ada kencur-kencurnya jadi bikin si seblak itu makin enak lah kalau misalnya kita nikmati terus kita juga akan lihat gimana racikan seblak yang si cice pesen kalau cice biasalah terkenal dengan originalnya karena nggak kuat dengan tingkat kepedasan dari sambalnya yaudah ini seblaknya udah jadi nih langsung kita kepoin dalamnya apa aja ya ada kayak pilus-pilusnya gitu kalau telur itu emang udah wajib temen-temen sayuran harus juga dong aroma kencur itu kuat banget temen-temen kalau misalnya temen-temen berasa kurang bumbu atau kurang apa-apa lagi temen-temen boleh minta bumbunya ke si mbaknya di dapur bengkel nyeblak kita makan dulu ya temen-temen kita nikmati aroma ataupun seblak malam ini ini penampakannya biar temen-temen yang di rumah di kawasan mampang pengen nyobain langsung datang aja ke bengkel nyeblak temen-temen sok kepoin gerak makin malam makin bubaran kantor makin banyak para pembeli temen-temen ini adalah penampakan hasil pertempuran mau cup cice dengan seblak malam ini sambil kita liatin si mbaknya di dapur bengkel nyeblak masih beroperasi masih ngurus pesanan sana sini ini adalah penampakannya ya temen-temen jadi kalau misalnya temen-temen pengen nyeblak hayu buru cobain gasgen ke bengkel nyeblak yang ada di mampang mungkin segitu aja konten dari mang ucup dan cice untuk hari ini sampai ketemu lagi di konten ngapain aja berikutnya dengan konten-konten lain yang beragam makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk cobain seblak di bengkel nyeblak selamat menikmati